Surat edaran pemerintah kota Tarakan terkait peraturan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di setiap SBBU yang ada di kota Tarakan diperpanjang masa berlakunya. Setelah berkoordinasi dengan wali kota Tarakan terkait revisi surat edaran tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK kota Tarakan menginstruksikan anggotanya agar segera merealisasikan perwali melalui Desperindakob kota Tarakan. Dalam surat edaran yang baru tersebut, ada penambahan poin guna mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengisian BBM. Sebagai pelaksana perda, Kepala Satuan Pamong Praja dan PMK kota Tarakan, Hanip, menuturkan pihaknya akan sesegera mungkin menyampaikan surat edaran baru tersebut di tujuh SBBU yang ada di kota Tarakan. Dirinya juga akan membuat spanduk yang akan dipasang di setiap SBBU agar dengan mudah dapat dilihat oleh pengguna SBBU yang akan melakukan pengisian BBM. Poin pentingnya akan ditambahkan dalam surat edaran baru adalah pengisian bahan bakar minyak di semua SBBU dibatasi pengisiannya dan hanya dapat dilakukan pengisian satu kali setiap harinya. Sudah diperbaiki ini. Jadi kami akan mendarkan ke semua SBBU dan PMS. Yang terbaru ini, ada kekurangan, kekurangan untuk penggunaan rumah para perempuan, setiap harian itu, sudah disepernakan. Ya, sama-sama. Semua yang kemarin itu partai lihat kan tidak diatur, sekarang sudah kemenangan. Saya sudah mudah juga ada surat ini, apalagi sudah saya masih catur. Sudah, sudah catur. Tapi misalkan saya belum lihat ini ya, perkejaran tangan-tangannya sudah dikatakan-tangannya. Mungkin bisa juga. Ya, sudah bisa mencari datang. Kenneth Helmi Harahap, TVQ.